Intro Sakit gigi sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti terbentur, gigi sensitif, atau gangguan pada gusi. Namun penyebab sakit gigi berkepanjangan yang paling umum adalah gigi berlubang tanpa perawatan. Gigi berlubang awalnya terbentuk dari plak gigi. Plak gigi adalah lapisan yang berisi bakteri. Sehingga jika kita tidak rutin menyekat gigi dengan cara yang benar, plak akan terus menumpuk. Lalu bakteri di plak yang lama-kelamaan akan merusak lapisan gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Bahaya gigi berlubang jika dibiarkan Selain sakit gigi yang berkepanjangan, gigi berlubang yang dibiarkan tanpa perawatan juga bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Seperti bahaya yang pertama adalah penyakit gusi. Jika terus dibiarkan, bakteri yang menyebabkan gigi berlubang juga bisa menyebar hingga ke gusi dan menyebabkan infeksi di gusi serta jaringan pendukung gigi lainnya. Apabila penyakit gusi ini sudah muncul, gusi akan terlihat kemerahan dan bengkak. Gusi Anda juga akan menjadi mudah berdarah terutama saat menyebabkan gigi. Jika masih dibiarkan juga, maka radang gusi bisa berkembang menjadi periodontitis atau radang jaringan pendukung gigi. Periodontitis bisa menyebabkan gangguan tidak hanya di gusi, tapi juga ke tulang rahang. Bahaya yang kedua, abses gigi. Gigi yang berlubang besar membuat bakteri jadi lebih mudah masuk ke lapisan dalam gigi, yaitu saraf. Saat saraf terpapar bakteri, maka akan terjadi peradangan yang disebut pulpitis. Pulpitis bisa menyebabkan gigi Anda terasa sangat sakit. Jika tidak segera dirawat, lama-kelamaan saraf yang meradang akan mati. Saraf yang mati akan menjadi tempat bersarangnya bakteri. Kumpulan bakteri di ujung saraf gigi ini akan membentuk abses gigi. Abses gigi akan membuat gusi terlihat bengkak dan bernanah. Bahaya selanjutnya, sulit mengunyah dan membuat rongga mulut menjadi kotor. Orang yang memiliki gigi berlubang biasanya hanya akan mengunyah menggunakan satu sisi, yaitu sisi rahang yang sehat. Sehingga sisi rahang yang terdapat gigi berlubang akan terbang kalai dan kotor, akibatnya banyak karang gigi yang menumpuk. Hal ini bisa menyebabkan bau mulut. Mengunyah hanya dengan menggunakan satu sisi pun bukanlah cara yang ideal, dan membuat makanan tidak bisa lumat sempurna. Bahaya selanjutnya, lidah dan pipi bagian dalam jadi rawan sariawan. Gigi yang berlubang bentuknya tentu akan berubah. Tidak menutup kemungkinan gigi yang rapuh tersebut akan patah dengan sendirinya dan membuat gigi menjadi tajam. Sehingga secara tidak sadar, bagian gigi yang tajam itu akan melukai lidah dan pipi bagian dalam hingga menyebabkan sariawan. Bahaya selanjutnya, gigi goyang dan copot dengan sendirinya. Pada kondisi yang paling parah, lubang gigi yang sangat meluas akan rapuh dan hanya mengisahkan sedikit bagian gigi atau bahkan hanya akar gigi. Kondisi ini akan membuat Anda terlihat ompong. Akar gigi yang rusak, lama-kelamaan akan mengalami resorbsi atau pemendekan, sehingga membuatnya tidak lagi rekat dengan tulang rahang dan goyang. Tidak jarang gigi tersebut bisa lepas dengan sendirinya. Mungkin itulah tadi beberapa bahaya gigi berlubang. Bila merasa video ini bermanfaat bagi kalian, silakan tinggalkan like dan subscribe juga ke channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan seputar video kesehatan dari channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video kesehatan lainnya. Terima kasih telah menonton!